Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video kotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom, masih bersama saya Rita Wahyu dalam Ekumeni Bible Course Online Biblical Hebrew Study. Dan kita masih di level A untuk unit 22, hampir akhir. Kita akan belajar untuk translating katal. Apa itu katal? Katal adalah tenses dalam grammar Ibrani untuk bentuk telah terjadi atau perfect, sudah rampung. Kita juga akan belajar mengenai definite direct object. Nah, itu adalah DDO. Definite direct object ini penting sekali dalam grammar Ibrani yang dilambangkan dengan adanya tanda Aleftaf. Dan kita akan mempelajari itu semua, namun sebelum itu kita akan doa berkat dan kita juga praktis reading. Anda ikuti saya untuk membaca le'at-le'at pelan-pelan. Baruch atah Adonai, iluhinu melek haolam. Pada unit 21 Anda sudah diberikan vocab seperti biasa. Dan saya harap ini sudah dibaca dengan baik, sehingga Anda dapat mengidentifikasi latihan berikut ini. Ada Meluka. Meluka itu kingship. Khalom. Khalom adalah mimpi. Nomina. Kemudian ada Sefer. Sefer itu bisa buku, bisa tulisan, bisa hitungan. Jadi tergantung konteks. Kemudian ada Yosef di sini. Yosef. Nilham. Gifo. Syakhar. Wages atau upah. Kemudian ada Amon. Nah, Anda sudah memahami semua artinya. Maka Meluka Anda bisa membubuhkan di gambar yang sesuai dengan artinya. Meluka. Amon. Yosef. Sefer. Khalom. Syakhar. Kemudian Nilham. Hifo. Kita masih berlatih lagi untuk mengidentifikasi yang mana yang noun, yang mana yang verba. Kita lihat ada dua verba pasti. Kenapa saya tahu ada dua verba? Walaupun di sini diberikan satu contoh verbanya satu. Sebenarnya ada dua. Untuk mengidentifikasi verba mudah saja. Anda lihat di sini ada Nikut Kamats. Kemudian ada Patah. Ini adalah masuk dalam Tenses Katala. Perfect. Sudah terjadi. Sudah rampung. Bilakat. Nah, ini subjeknya apa? Subjeknya orang ketiga tunggal laki-laki. Anda kalau sudah mengingat apa itu kal dan katal. Kal itu bin Yanim. Simple aktif. Katal adalah Tenses. Anda akan tahu ini adalah subjeknya orang ketiga tunggal laki-laki. Anda coba cari yang memiliki pattern yang sama. Ada Kamats dan Patah. Satunya lagi apa? Asaf. Asaf. Geter. Di sini. Berarti ada dua verba. Nah, yang lain-lainnya ini adalah noun. Nah, jadi geful ini adalah noun. Border atau boundary. Lakat. He capture. Kamats patah. Kamats patah di sini. Ya, ini adalah verba. Kalom. Mimpi. Dream. Ya, masculine. Singular. Sefer. Bisa letter, bisa dokumen, bisa buku. Ya. Bisa scroll. Bergantung nanti. Konteks dalam kalimatnya. Apa kira-kira artinya. Nah, jadi sedikit banyak Anda sudah mulai mengerti yang mana noun, yang mana verb. Nah, ini oleh Mbak Ali Hamasorah, oleh Rabi Aron Ben Assyed, memberikan petunjuk kepada kita bahwa yang kamats patah seperti ini, pastilah dia adalah verb. Baik, kita mengulang apa yang sudah kita pelajari tentang verbal suffix yang ada pada kata kerja Ibrani. Ya, jadi ini menunjukkan pada tenses katal. Apa tenses katal? Tenses katal adalah bentuk rampung. Perfect tense. First person. Come on. Singular. Misalnya, ini adalah form. Katal. Kof. Tet. Namet. Kof. Tet. Namet. Katal. Untuk first person singular. Katal. Ya. Untuk orang kedua. Maskulin. Katal. Katal tak. Untuk orang ketiga. Feminil. Katal. Untuk orang ketiga. Laki-laki. Katal. Anda lihat di sini ada kamats patah. Ya. Dan ini biasanya menjadi petunjuk awal bagi identifikasi sores. Sores dalam bahasa Ibrani biasanya terdiri dari tiga karakter huruf Ibrani. Tapi tidak selalu tiga. Ada juga yang dua. Ya. Tapi umumnya tiga. Dalam bahasa Ibrani modern bahkan ada yang empat. Tapi minor saja. Yang umum adalah tiga karakter. Seperti ini. Kof. Tet. Lamed. Nah. Orang ketiga. Tunggal. Perempuan. Katlah. Bagaimana dengan plural? Katal. Katal. Teng. Katal. Teng. Katlu. Katlu. Seperti ini. Ya. Kita mengulang lagi untuk mengidentifikasi bagaimana mengkonjugasi sores Ibrani. Ya. Kof. Tet. Lamed. Ya. Untuk paradigma-nya. Untuk katal. Ya. Bentuk yang sudah terjadi. Perfect tense. Ani. Katalti. Ata katalta. At katal. Ya. Hu katal. Hi katla. Anahnu katalu. Aten katal tem. Aten katal. Ten. Hem. Fehen. Katlu. Seperti ini. Dan kita pada unit ini akan mencoba untuk menerima. Menerjemahkan katal tense. Katal tense. Katal tense itu adalah bentuk tenses yang sudah terjadi. Biasanya dalam kalau diperbandingkan dengan bahasa Inggris itu past tense. Tapi dia sebenarnya not really past tense. Ya. Karena kata ini misalnya. Shin mem a'in. Shama. Ya. Itu bisa diterjemahkan dengan he had her. Bisa diterjemahkan dengan he her. Bisa diterjemahkan dengan he has her. Bisa juga bahkan diterjemahkan dengan he will have her. Jadi bagaimana untuk menerjemahkan kata-kata Ibrani. Itu nanti kontekstual sekali ya. Tergantung ada di situasi mana. Misalnya dalam direct speech. Dalam direct speech. Kata Shama. Expresses past action. Direct speech. Itu bisa diterjemahkan dalam dua pilihan dalam bahasa Inggris. Direct speech Shama ini bisa diterjemahkan dengan he her. Bisa juga diterjemahkan dengan he has her. Karena bentuk rampung atau katal tense dalam bahasa Ibrani. Itu sebenarnya not really past then. Bahkan dalam naratif Anda lihat di sini. Ada perbedaan yang mendasar di sini. Shama. Shama. Yang dimana itu biasanya diterapkan pada a cure before another action. Kata Shama ini bisa diterjemahkan dengan he had her. Bisa diterjemahkan secara simple pass. He heard. Bisa diterjemahkan secara present perfect. He has heard. Anda lihat di sini. Bisa diterjemahkan dengan future perfect. He will have heard. Nah yang diterjemahkan pada future perfect ini biasanya nanti diterapkan pada kasus-kasus nubuat. Nubuat dalam berjanjian lama itu adalah suatu pernyataan yang dimana akan digenapi pada masa yang kemudian. Nah naskahnya dalam bahasa Ibrani itu kadang-kadang ditulis dalam bentuk katal. Tenses perfect. Nah jadi past tense dalam bahasa Inggris itu tidak dapat diterapkan secara penuh kepada bentuk katal dalam bahasa Ibrani. Karena katal tense itu bisa diterjemahkan secara future perfect yang dimana he will have heard. Ini juga bisa diterapkan pada suatu pernyataan yang pasti akan digenapi oleh Tuhan. Jadi perhatikan bahwa past tense dalam bahasa Inggris berbeda dengan past tense dalam bahasa Ibrani. Karena bahasa Ibrani sebenarnya tidak mengenal past tense. Tetapi bahasa Ibrani mengenalnya sesuatu yang sudah terjadi dan yang belum rampung. Rampung dan belum rampung. Nah kadang-kadang Alkitab menggunakan bentuk rampung kepada sesuatu yang akan terjadi di kemudian hari yang pasti akan digenapi oleh Tuhan. Nubuat ditulis dalam bentuk rampung. Nah oleh sebagian orang ini aneh. Tetapi ini tidak aneh dalam bahasa Ibrani. Karena itu merupakan suatu pernyataan yang nanti pasti. Yang menyatakan kepastian bahwa itu akan digenapi oleh Tuhan. Jadi inilah bedanya. Ketika kita membaca naskah bahasa Inggris dengan naskah bahasa Ibrani bisa ada perbedaan. Itulah sebabnya ketika Anda membaca terjemahan-terjemahan bahasa Ibrani bisa berbeda-beda. Karena satu kata di sini Anda lihat bisa diterjemahkan menjadi empat macam. Sebelumnya kita juga bisa menerjemahkan kata tense ini dalam dua macam. Setidaknya ada enam macam sistem penerjemahan. Dengan sores yang sudah kita kuasai. Kemudian apabila kita sudah menguasai binyanim. Stem dalam sastra Ibrani. Anda akan bisa atau bahkan bisa menghafal. Ini binyan-nya apa? Ini subjeknya apa? Ini tensisnya apa? Seperti ini. Bahasa Ibrani selalu menekankan akar kata. Akar kata dalam bahasa Ibrani satu kata bisa berubah menjadi 490 bentuk. Ini untuk kasus normal. Dan masih ada kasus-kasus abnormal yang lain. Nah, tetapi di level A ini tentu saja saya akan memulainya dengan memperkenalkan kepada Anda kasus-kasus normal dulu. Yang dimulai dari tensis kata ini. Jadi untuk memberikan bayangan kepada Anda, satu akar kata Ibrani itu bisa divariasikan menjadi 7 binyan, 7 stem. Kemudian 7 tenses, kemudian 10 subjek. Sehingga 7 x 7 x 10, 490. Jadi akan sangat berbeda sekali. Tetapi dalam penerapannya untuk memudahkan kadang-kadang disimplify. Bahwa Hebrew conjugation itu dibagi seperti kita memahami bahasa Inggris. Tetapi ini tidak 100% benar. Nah, tetapi ini kenapa saya berikan kepada Anda. Ini hanya untuk memberikan kemudahan bagi Anda untuk membayangkan. Untuk taraf awal ini. Setidaknya. Nah, kalau dalam bahasa Inggris kita mengenal ada past. Kemudian bentuk ing, bentuk now, participle. Kemudian ada future. Biasanya bentuk past ini dikenakan kepada tensis kata bahasa Ibrani. But, ya, tetapi kata ini not really past 10 dalam bahasa Ibrani. Ya, tapi untuk memudahkan saja, it's okay. Ya, kemudian participle, bentuk ing dalam bahasa Inggris. Nah, ini juga akan membuat kata dalam atau suku kata atau akar kata dalam bahasa Ibrani itu bisa menjadi berubah-ubah. Nah, ada yitol di sini. Biasanya diterapkan pada future tense. Tetapi yitol tidak selalu future kalau dalam pemahaman sastra Ibrani. Tetapi untuk awal di level A ini, Anda boleh mengartikan seperti ini. Ya, karena ini masih dasar. Nah, di samping itu ada kata dalam bentuk imperatif, shibui. Kemudian ada kata dalam bentuk infinitif, bentuk to, ya, to do something. Nah, ya, shem hapua. Ya, jadi ini akan saya perkenalkan sebagai pemahaman dasar grammar Ibrani. Nah, tetapi kalau Anda sudah sampai pada level advance, ya, Anda tidak boleh mengartikan secara simplified seperti ini. Karena grammar Ibrani tidak sama dengan grammar bahasa Inggris, ya. Nah, ada kata, ada yitol. Ho, ve, sivui, sem, hapua. Ya, nah, katal, ve, katal. Ini adalah bentuk perfect, ya. Yitol, fa, yitol adalah bentuk imperfect. Ho, ve, adalah bentuk participle, ya, sivui, adalah bentuk imperatif, ya, kata suruh, ya, imperatif. Nah, kemudian, shem hapua, infinitif, bentuk tuduh, ya, tuduh something, ya. Baik, kita akan praktis reading kejadian 6 ayat 6, ya. Fa, yi, na, kem, adonai, ki, asah, et, ha, adam, ba, arets, ya. Fa, yi, na, kem, adonai, ki, asah, et, ha, adam, ba, arets, ya. Fa, yi, asef, el, li, boh, ya, kita ulang. Fa, yi, na, kem, adonai, ki, asaf, et, ha, adam, ba, arets, ya, fa, yi, asef, el, li, boh, ya, fa, yi, na, kem, dan dia menyesal. And he, grieve, ya, ini adalah bentuk imperfect yang belum kita pelajari dan akan segera kita akan pelajari, ya. Siapa yang grieve, siapa yang menyesal, siapa yang bersedih? Tuhan yang bersedih, adonai, ya. Jadi Tuhan kita itu bukan seonggok batu yang gak punya perasaan. Tuhan sangat berperasaan. Ketika manusia itu berbuat dosa, dia fayinahen, dia menyesal, dia grieve, dia bersedih, ya. Kenapa dia bersedih? Ki, asa. Sebab dia telah menciptakan. Berarti kalau ini, tensisnya adalah tensis kata. Tensis yang perfect. Asa, dia telah menciptakan, dia telah membuat. Membuat apa? Et, ha, adam. Pada manusia itu. Ya, et di sini. Nah, ini adalah DGO, et. Kita akan mempelajari di akhir unit ini, ya. Ba'aretz, di bumi, ya. Fayit asef. Dan itu sangat menyakitkan L. L itu pada, ya, berposisi libo. Pada hatinya. Nah, cara untuk memahami bagaimana untuk menerjemahkan ayat ini dalam bahasa Ibrani, ya. Itu berbeda dengan bagaimana orang dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa Indonesia itu membuat satu timeline dalam suatu kalimat, ya. And the Lord regret it, ya. Dan Tuhan menyesal, ya. Regret itu, ini adalah narasi. Berarti regretnya Tuhan terjadi pada waktu lampau. Yang di mana Tuhan telah menjadi bersedih. Nah, kemudian ada satu bentuk kata lagi, yaitu asah di sini, ya. Fahinakem, yang di sini, yang merah ini, mewakili kata asah. He had me, ya. Jadi kita mencoba membuat dua pemahaman. Fahinakem, sesuatu yang terjadi di masa lampau, yang di mana Tuhan itu pernah bersedih, ya. Tapi di sini ditulis dalam bentuk yiktol. Belum selesai. Ya, pada saat itu belum selesai. Pada masa lampau. Jadi yiktol di sini, ya. Tidak selalu diartikan future dalam bahasa Inggris, ya. Anda lihat di sini. Nah, kemudian ada kata asah. Nah, Allah membuat manusia tentu saja telah lebih dulu daripada penyesalan Allah ketika melihat kejahatan di bumi. Berarti kita mencoba untuk membuat timelinenya. Ada past, ada future, ada present di sini. Nah, present itu bisa dari sisi sang narator, bisa juga dari sisi kita yang sedang membaca naskah itu, ya. Jadi, Fajinachem di sini, ya. Ya, adalah yang terjadi pada bentuk yang lampau, ya. Tetapi belum selesai, ya. Kemudian ada asah, hi-het. Dia telah membuat itu juga dalam bentuk lampau dan sudah selesai, ya. Dua-duanya, ada yiktul, ada katal. Diterjemahkan dalam bentuk pasten dalam bahasa Inggris. Yang di dalam naskah Ibrania, imperfect dan perfect. Ada perbedaan, bukan? Ya. Jadi, beginilah cara kita untuk memahami bagaimana memahami timeline dari ayat itu atau dari suatu kalimat Ibran, ya. Bahwa, he regretted Fajinachem di sini itu terjadi pada masa lampau, ya. Tetapi ada yang lebih lampau, yaitu apa? Asah ketika Tuhan menciptakan manusia. Jadi, Anda lihat di sini. Inilah cara bagaimana kita memahami atau mencoba menjadi penerjemah Alkitab. Jadi, menjadi penerjemah Alkitab itu tidak sesuatu yang mudah, ya. LAI juga. Para penerjemah LAI tidak menerjemahkan Alkitab dari bahasa Inggris. Tetapi mereka menerjemahkan dari naskah bahasa Ibrani dan mereka juga memahami bagaimana mengkira-kirakan timeline dari suatu kalimat seperti ini. Nah, ya. Jadi, inilah cara, ya. Cara yang dimana kalau kita mencoba menjadi penerjemah Alkitab dan kita mencoba mensistemkan timeline yang ada pada kalimat itu yang akan kita coba untuk terjemahkan ke dalam bahasa lain. Bahasa Indonesia atau bahasa Inggris atau ke dalam bahasa yang lain, ya. Anda lihat di sini, Fajinachem itu adalah bentuk Nif'al Imperfect. Ini pilihannya Nif'al, ya. Refleksif. Nah, Imperfect belum selesai, ya. Third, Maskuling Singgural. Jadi, siapa yang regret? Yang regret Tuhan, ya. Kemudian, he had mit. Nah, ini kal, binyanya kal, kemudian tensisnya katal, sudah terjadi. Third, Maskuling Singgular. Ya. Jadi, Anda lihat di sini, Fajitol dan katal. Terjemahnya menggunakan pas ten dalam bahasa Inggris. Ya. Walaupun kadang-kadang yiktol itu diartikan sebagai future tense, ya. Jadi, berbeda, ya. Anda lihat di sini, saya harap dengan pemaparan ini, Anda sudah dapat membayangkan bagaimana untuk mengartikan atau menerjemahkan maska ibran. Ya, secara pesyat, secara literal, apa adanya. Ya, kadang-kadang terjemahan tidak selalu harus literal. Ya, kadang-kadang kalau kita menerjemahkan secara literal, itu akan membuat kesulitan bagi sisi pembacanya. Ya, itulah sebabnya kadang-kadang suatu ayat diterjemahkan secara kontekstual. Ya, supaya si pembaca itu mengerti. Ya, jadi harfiah itu tidak selalu sebagai kewajiban. Tetapi bagi kita yang mengerti maska ibrani, membaca ayat secara harfiah itu kewajiban. Tetapi menerjemahkan ayat secara harfiah itu bukan kewajiban. Karena kita harus mempertimbangkan kontekstual, apabila suatu ayat kita terjemahkan secara harfiah, bisa membuat sisi pembaca yang tidak mengerti maska ibrani bisa tidak mengerti. Ya, nah ini adalah kata naham. Fajinahem. Jadi soresnya adalah nun khedmem. Diterjemahkan dengan regretted. Regretted. Menyesal. Tetapi boleh juga dalam artian bersedih. Ya, grief. Ya, karena kata naham itu adalah kata yang sangat luas artinya. Bisa grief. Ya, bisa menyesal. Ya, regret. Bisa juga dalam artian seorang yang bersedih dan perlu penghiburan. Ya, kita baca kejadian 6 ayat 7 supaya kita mengerti konteks mengapa Tuhan bersedih dan kemudian satu tindakan yang dilakukan Allah bahwa dia akan menghapuskan umat manusia di bumi. Karena umat manusia di bumi hampir keseluruhannya telah menjadi jahat. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapus manusia yang telah kuciptakan. Itu dari muka bumi baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata. Dan burung-burung di udara. Sebab aku menyesal. Nah, kata menyesal dalam King James diterjemahkan dengan repent. Nah, dalam NIV diterjemahkan dengan regret. Keduanya betul. Ketiganya betul. Menyesal, repent, regret. Bahkan kalau diterjemahkan dengan grief, bersedih, bisa. Ya, karena memang arti dari nakham ini sangat luas sekali. Nah, kita akan praktis didik. FAYUMER ADONAI FAYUMER ADONAI EMCHEH FAYUMER ADONAI Kita ulang. Ikuti saya ya. FAYUMER ADONAI FAYUMER ADONAI FAYUMER ADONAI ME ADONAI MEADAM MEADAM AD BEHEMAH AD REMESH FAYUMER ADONAI HASHAMY HASHAMAY KI NIKAMTI KI ASITI Ya. Mudah sekali membacanya kalau Anda sudah mengingat huruf-huruf Ibrani dan juga nikut-nikutnya. Ya. Baik, kita akan mempelajari kasus yang kedua, yaitu kasus yang dimana Naomi itu merasa dia harus kembali ke kampungnya. Kita akan membaca naskah Ibraninya dahulu. Nah ini dibaca dengan fatakum, karena kamatnya dibaca dengan kamat kata. Fatakumhi, fekalotecha, fatasyaf, misde moaf, ki syam'ah, bisde moaf, ki pahat adonai, et amu, latet lahem lahem. Anda lihat di sini ada fatakum, dan dia bangkit. Siapa yang bangkit? Naomi. Kita baca ayat bahasa Inggrisanya supaya Anda mendapat bayangannya. Ini tidak apa-apa karena Anda masih dalam level A, level dasar. Kemudian berkemaslah dia. Nah ini adalah satu terjemahan yang kontekstual. Sebenarnya arti harfiahnya adalah fatakum, dan dia bangkit. Tapi diterjemahkan dengan berkemas. Dengan kedua menantunya. Di sini diterjemahkan dengan fekalotecha. Nah ini juga diterjemahkan secara kontekstual dengan kedua menantunya. Kata kedua tidak ada, tapi bukan berarti terjemahan ini salah. Karena dalam bahasa Ibraninya menulis fekalotecha. Nah berarti ini adalah plural. Nah memang kenyataannya menantu dari Naomi ini ada dua orang, bukan satu orang. Sehingga LAI menerjemahkan dengan kedua menantunya. Walaupun tidak ada kata dua di ayat ini. Dari Moab. Sebab di daerah Moab, ia mendengar Syam'ah. Nah kalau Anda sudah bisa mengkonjugasikan verba Ibrani, Anda akan langsung tahu ini tensisnya apa, binjannya apa, subjeknya apa. Bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Anda lihat di sini ada empat verba dalam ayat. Pada root 1 ayat 6. Fatakom yang pertama. Kemudian ada fatashaf. Kemudian ada kata syam'ah. Kemudian ada kata pakat. Nah kalau Anda sudah memahami konjugasi dari katal tense, Anda akan tahu tensis dari masing-masing kata kerja ini. Jadi seperti yang tadi, kita akan mencoba membuat satu timeline. Karena past tense dalam bahasa Inggris tidak dapat diterapkan secara langsung dalam naskah bahasa Ibrani. Katal dalam bahasa Ibrani tidak dapat serta-merta diterjemahkan dengan past tense. Tidak dapat seperti itu. Fatakom. Fatakom ensirus. Nah ini adalah jiktok. Fayiktok. Fatashaf. Nah ini juga adalah jiktok. Fayiktok. Sesuatu yang belum rampung. Tetapi apa yang terjadi pada tensis jiktok ini adalah sesuatu yang terjadi di masa lalu. Yang diceritakan oleh Narato. Atau kita yang sedang membaca ayat itu, sedang memahami ayat ini. Nah kemudian ada kata syam'ah. Dia telah mendengar. Jadi ini adalah tensisnya perfect. Katal. She had hope. Bahwa Tuhan memelihara. Bahwa Tuhan menyisihkan sesuatu. Atau diterjemahkan dalam bahasa Inggrisnya itu, he had tended. Tetapi lebih cocok diterjemahkan dia memelihara. Atau dia menyimpan. Jadi bahasa Ibrani sangat luas sekali artinya. Ini pun juga tensisnya kata. Nah, jadi seperti ini ya. Kalau Anda mencoba membuat satu timeline dalam bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani tidak mengenal past tense dan future tense. Tetapi mengenal perfect tense dan imperfect tense. Anda lihat di sini imperfect tense, jiktol atau fayiktol diterjemahkan dalam bentuk past tense. Anda lihat di sini ya. Tenses dalam bentuk katal dua-duanya diterjemahkan dalam bentuk past tense. Jadi katal tense not really past tense dalam bahasa Inggris. Kasus ketiga. Kita mencoba untuk memahami Yuswa 1 ayat 14. Yang dimana dalam bahasa Indonesia-nya diterjemahkan demikian. Perempuan-perempuan dan anak-anak di antara kamu dan ternakmu boleh tinggal. Di negeri yang diberikan natan oleh Musa kepada kalian di seberang sungai Yordan. Tetapi kamu semua pahlawan yang gagah perkasa haruslah menyeberang di depan saudara-saudaramu. Dengan bersenjata dan haruslah menolong mereka. Dalam ayat ini Anda lihat saya memilihkan dua verba. Dua verba Yeshu dan Natan. Kita coba praktis reading. Yang memberikan adalah Musa. Beever Hayarden di seberang sungai Yordan. Nah Yeshu disini adalah bentuk kata dalam tensis Jutol. Nah kemudian Natan disini Anda lihat disini ada kamat sepatah. Pastilah dia tensisnya kata. Nah bagaimana untuk membuat timeline dari ayat ini? Jadi Musa telah memberikan tanah yang diseberang sungai Yordan kepada orang-orang Israel yang nanti melalui Yosua tanah itu akan dibagi sesuai dengan suku-suku Israel. Nah kata Yeshu itu adalah bentuk Jutol kamu akan tinggal disana. Nah tetapi Yitol dan Katalin ini adalah sesuatu yang terjadi sama-sama terjadi di Masa Lampau. Sehingga timeline-nya kita dapat membuatnya demikian. Demikian untuk mengerti arti dari Naskah Ibrani dan kita mencoba untuk menerjemahkannya. Anda lihat disini ada narasi Bayong Hahu. On the day. Kemudian kita diberikan Naskah. Fayanahem kikataf et hasefen. Dan dia menyesal sebab dia telah menulis pada surat itu. Kataf ini adalah tensis katal orang ketiga tunggal laki-laki. Biyan ka. Nah bagaimana kalau itu diterapkan kepada perempuan. Fatinahem kikatafah et hasefen. Dan dia menyesal. Siapa yang menyesal? Kita tahu. Perempuan itu. Kikatafah. Karena dia telah menuliskan. Nah ini adalah bentuk verba bagi perempuan orang ketiga. Dan biniannya adalah katal. Kal dan tensisnya katal. Jadi sihat berita. Et hasefen. Pada surat itu. Ada perbedaan kepada laki-laki kataf. Kepada perempuan katafah. Nah jadi dalam menerjemahkan Alkitab Anda harus memahami. Dan harus menghafal. Mengkonjugasikan kata-kata Ibrani sesuai tensisnya. Nah kita sedang belajar katal. Jadi untuk katal tens, untuk sores. Kataf, kataf, bet. Ani, kataf, ti. Ata, kataf, ta. At, kataf. Hu, kataf. Hi, katfah. Untuk perempuan katfah. Untuk laki-laki kataf. Nah seperti yang ada di latihan ini bukan? Nah yang kita baca tadi ini adalah untuk subjek singular. Bagaimana diterapkan kepada subjek plural. Anahnu katafnu. Aten kataften. Aten kataften. Hem, vehen, katvu. Karena sama. Hem, vehen, katvu. Coba kita akan membaca contoh yang lain. Kejadian 28 ayat 15. Sesungguhnya aku akan menyertai engkau. Dan aku akan melindungi engkau. Kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau. Lo, e, e, saf, ha. Melainkan tetap melakukan. Nah ini tetap melakukan di sini. Kata Ibrania asiti. Bentuk perfect. Sudah dilakukan atau belum dilakukan oleh Tuhan? Belum dilakukan bukan? Tetapi menggunakan kata perfect. Tensesnya perfect. Kenapa? Itu untuk menunjukkan sesuatu yang pasti akan digenapi oleh Tuhan. Jadi kemudian masih ada lagi verba kelanjutannya. Apa yang ku janjikan? Dibarti apa yang aku sudah katakan atau janjikan kepadamu? Nah ya. Jadi ada tiga kata kerja yang perlu kita pahami di sini. Ada lo, e, e, saf, ha. Imperfect. Kita belum belajar imperfect tapi gak apa-apa. Ini sebagai pasang dulu saja. Lo, e, e, saf, ha. Aku tidak akan meninggalkan engkau. Kemudian ada asiti, bentuk perfect. Tetapi terjemahannya nanti diterjemahkan dengan sesuatu yang belum selesai. Sesuatu yang akan dilakukan. Tetapi Anda lihat di sini, naskah Ibrania menulis bentuk perfect. Padahal Tuhan belum melakukan. Tapi kenapa di sini dilakukan dengan tenses perfect? Karena itu adalah suatu janji yang pasti nanti akan dikenapi. Jadi menggunakan tenses perfect. Ya, paham di sini? Supaya kita tidak menyamakan apa naskah yang ada di dalam perjanjian lama bahasa Ibrani dengan mindset kita terhadap bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris. Eh, salah ini pasti naskahnya. Karena itu kan nulisnya pasten. Ya, kalau Anda melihat ini dari sisi bahasa Inggris, ini bisa salah. Tetapi ini harus dilihat dalam tenses bahasa Inggris, dalam tenses bahasa Ibrani, dalam grammar bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani tidak sama dengan bahasa Inggris. Grammar bahasa Ibrani tidak sama dengan grammar bahasa Indonesia. Ya, kemudian di sini ada dibari. Aku telah menjanjikannya kepadamu. Nah, kalau ini betul. Yang salah nanti, yang biasanya disalah-salahin oleh orang yang tidak mengerti naskah itu, penulisan asiti di sini. Ya, oke. I will not leave you. Sesuatu janji dari Tuhan kepada umatnya. I will not leave you. Sesuatu kepada janji Allah yang akan dilakukan pada kemudian hari. Asiti. Nah, asiti ini kalau Anda sudah tahu konjugasi bahasa Ibrani ini adalah bentuk perfect. Sesuatu yang pasti aku akan mengerjakan asiti. Nah, dibarti I have said. Aku sudah menjanjikan. Nah, aku tidak akan meninggalkan engkau lo ee safha. Ditaruh di mana kira-kira. Ya, nah jadi di sini. Nah, melainkan tetap melakukan. Ini adalah bahasa Indonesia ya. Tetapi bahasa Ibraniya, aku telah melakukan harfiahnya. Dalam bahasa Inggris diterjemahkan I will have done. Future perfect. Kenapa diterjemahkan dengan future perfect? Karena ini adalah merupakan satu janji yang nanti pasti akan digenapi. Kemudian ada, apa yang kujanjikan dibarti I have said kepadamu. Nah, bagaimana membuat timeline dari ayat ini. Jadi seperti ini. Janji Allah berlaku seterusnya. Simple future, I will not leave you. Lo ee safha. Kemudian asiti. Aku pasti akan melakukan. Ditulis dalam tensesnya perfect di sini. Katana. Nah, kemudian ada dibarti. Nah, dibarti di sini. Present perfect. Paham ya? Dibarti di sini. Asiti di sini. Lo ee safha di sini. Sekarang Anda sudah dapat memahami mengapa dalam bentuk naratif. Misalnya di sini ada kata dalam bentuk kata, perfect tense. Tapi diterjemahkan dengan he will have heard. Padahal ini kan sesuatu yang sudah rampung. Ini menunjukkan kepada sesuatu yang pasti akan dilakukan kemudian. Sehingga dengan demikian Anda dapat memahami satu nubuat yang ditulis di dalam Yesaya 9 ayat 5. Yang dimana dituliskan seperti ini. Sebab seorang anak telah lahir. Kalau telah lahir, pasten dong. For unto us a child is born. Waktu itu dong terjadinya. Tetapi tidak demikian dalam naskah bahasa Ibrani. Kata yulat di sini itu adalah perfect. Tetapi digunakan sebagai nubuat. Nubuat bagi siapa? Nubuat bagi nanti lahirnya Sang Mesias. Jadi walaupun yulat di sini. Ini adalah artinya itu adalah kalpasif perfect. Orang ketiga tunggal lagi-lagi. Dia pasti akan dilahirkan. Maka dia menggunakan bentuk tensisnya perfect. Jadi untuk memahami Yesaya 9 ayat 5. Yang biasanya dipermasalahkan orang. Karena itu menggunakan bentuk pasten. Kalau bentuk pasten tentunya bagi orang yang lahir kala itu dong. Bukan untuk Mesias kemudian. Bukan ya. Kita sudah dapat memahami bagaimana orang Ibrani itu membuat satu timeline. Dan juga terhadap pemahaman janji Allah. Yang terjadi pada kemudian. Yang pasti akan digunakan atau dikerjakan oleh Tuhan. Itu dengan tensis perfect. Pasten. Pasten karena itu sesuatu yang pasti akan dikenapi di kemudian hari. Dan betul Yesaya 9 ayat 5 ini kemudian dikenapi dengan lahirnya Sang Mesias. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bawahnya. Dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib. Peleyoet. Allah yang perkasa. El Gibor. Penasehat ajaib. Peleyoet. Bapak yang kekal. Bapak yang kekal. Afiat. Raja Damai. Syar Shalom. Baik. Kita akan membaca naskah Ibraninya. Ki Yelet Yulat Lano. Sebab seorang anak pasti akan nanti dilahirkan bagi kita. Yulat. Ini perfect. Tetapi diterjemahkan dalam bentuk future. Karena ini sesuatu yang pasti akan dilakukan oleh Tuhan. Naskahnya. Naskah Ibraninya ditulis dalam binyan kata. Ben. Seorang putra. Nitanlan. Fatehi. Hamisrah al syikmu. Faikra semua. Peleyoet. El Gibor. Afiat. Syar Shalom. Dia adalah Raja Damai. Raja Damai adalah satu gelar yang diberikan oleh Tuhan kita. Karena nanti di kayu salib Tuhan itu akan mendamaikan. Hubungan antara Allah dengan manusia yang telah rusak. Dan sekaligus kata Shalom itu bermakna melunasi. Melunasi apa? Melunasi hutang dosa yang upahnya adalah mati. Nah kematian itu sudah dibayar Tuhan di kayu salib. Demikian pelajaran mengenai untuk menerjemahkan naskah Ibrani yang mengandung tensis kata. Selanjutnya kita akan belajar mengenai apa itu DDO. DDO itu dilambangkan dengan karakter Alef Taf. Alef Taf itu adalah Definite Direct Object. Definite Direct Object ini penting sekali dalam naskah bahasa Ibrani. Walaupun mungkin dalam bahasa Indonesia tidak terlalu penting. Tetapi dalam bahasa Ibrani ini sangat penting. Definite Direct Object Marker ini untuk merujuk kepada kasus objek yang akusatif. Objek yang langsung. Alef Taf. Alef Taf dalam kejadian satu ayat satu biasanya diartikan sebagai Alef Tafnya Yesus. Saya mengimani bahwa Yesus adalah Alef Taf. Alpha Omega. Tetapi kejadian satu ayat satu itu bukan Alef Taf yang dimaksud. Tetapi itu adalah DDO. DDO. Et. Nah et dalam bahasa Ibrani itu bisa dirupakan dalam bermacam-macam akhiran. Suffix misalnya. Et. O-T. O-T-H. Nah ini Anda nanti bisa membacanya. Ini belum diajarkan pada level A. Ini nanti akan diajarkan. Yang pasti Anda perlu mengetahui dahulu bahwa et ini bisa dirupakan dalam berbagai macam bentuk suffix yang nanti akan menempel kepadanya. Kata et sudah ada dalam kejadian satu ayat satu. Anda lihat di sini ada Bereshit Bara Elohim et. Nah di sini. Et di sini ini adalah DDO. Hashamayim ve'et. Nah ini ada prefix ve dan kemudian ada et lagi di sini. Ha'aret. Bereshit Bara Elohim. Et Hashamayim ve'et ha'aret. Et di sini sebenarnya bukan lambang untuk Yesus Kristus Aleftaf. Ya memang Yesus adalah Alpha dan Omega. Dan kalau Anda mencari Yesus Kristus pada kejadian satu ayat satu bukan di et di sini. Karena etnya ada dua sebenarnya di sini. Nah kalau Anda mau cari Yesus di ayat ini ya carilah di Elohim. Karena Yesus adalah Allah yang inkarnasi. Bukan di etnya. Karena et adalah DDO. Dan Anda akan menemukan et yang lainnya misalnya pada kejadian satu ayat empat. FAYAR Elohim et Ha'or. Ada Aleftaf lagi. Tapi apakah ini adalah Aleftaf Yesus? Ini adalah definite direct object marker. Yesus memang Alpha Omega. Yesus memang Aleftaf. Tetapi Yesus bukan et yang ada di kejadian satu ayat satu. Kalau mau cari Yesus di kejadian satu ayat satu dia adalah di Elohim. Di mana Allah tritunggal menciptakan alam semesta. Elohim di sini bentuknya jama. Menggunakan kata kerja bara di sini tunggal. Jadi ada nafas kejamakan Allah yang menciptakan alam semesta dalam bentuk verba singular. Allah yang jama tapi singular. Allah yang singular tapi jama. Berarti di sini dapat kita pahami ada nafas ketritunggalan Allah di sini. Baik. Supaya kita mengerti. Nah kata bara adalah kata yang khusus ditujukan kepada Allah saja. Dengan konjugasi yang sudah kita pelajari pada unit sebelumnya. Mari kita mengkonjugasikan kata bara. Dalam bentuk katal tense. Ani barati. Ata barata. At barat hu bara hi bara ah. Yang bentuk perempuan tentu saja tidak dipakai di alkitab kita. Karena ala kita dirujuk dengan maskulin. Tapi ini perlu kita pahami untuk memahami bagaimana mengkonjugasikan kata. Bagaimana dengan bentuk pluralnya. Bentuk pluralnya bisa kita konjugasikan. Tetapi bentuk plural ini tidak akan dipakai dalam alkitab. Karena kata bara bagi Tuhan itu selalu ditulis dengan bentuk singular. Untuk pemahaman grammar tidak apa-apa. Kita konjugasikan ya. Anaknu baranu atem baratem atem baraten. Hem vehen baru. Sekarang kita baca ayatnya. Beresid bara elohim et hasyamayim ve et haaretz. Nah, bara disini he created. Dan kata bara hanya untuk Allah saja. Baik, kita akan praktis untuk memahami naskah-naskah Ibrani dengan menggunakan DDO. Yaitu apa? Et tadi ya. Definite Direct Object. Karu sefer. They read a letter. Tetapi apabila misalnya ada et di sini. Et dalam bahasa Ibrani. Et juga dalam bahasa Inggris sebenarnya ya. Jadi mudah saja untuk menerjemahkannya atau memahaminya. Pathah et hadelet. She opened at the door. Nah, et di sini biasanya tidak diterjemahkan. Jadi kalau misalnya et tidak diterjemahkan bukan berarti orang Yahudi tidak mengerti artinya ya. Karena memang kalau diterjemahkan she opened at the door. Itu enggak lasing dalam bahasa Inggris. Tetapi kita tahu ada et dalam naskah Ibrani. Khalamnu khalamu. We dream a dream. Kemudian asaf et artsu. He left at his land. Asaf et artsu. Asaf et artsu. He left at his land. Contoh yang lain. Natan et syekhara. He gave at her reward. Nah, di sini ada mapik. Mapik itu untuk kasus genetif. Genetif kepada siapa? Orang ketiga tunggal perempuan. Jadi syekhara. Upah dari perempuan itu. Upah milik perempuan itu. Lekatem et ha'ir. Jukap cer. Nah, you-nya itu you plural. Et cities. Lekatem et ha'ir. You-nya you plural. Et di sini juga et. Tapi seringkali tidak diterjemahkan. Karena tidak lazim. Pakat et musyeh. He appointed et musyeh. Atau he save musyeh. Juga bisa. Pakat itu bisa menyimpan. Bisa memelihara. Atau bahkan bisa memilih. Jadi kata et penting dalam bahasa Ibrani walaupun dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa Indonesia seringkali diabaikan dan tidak diterjemahkan. Tapi bukan berarti et. DDO ini tidak membeli garti. Karena et ini penting. Et untuk menunjukkan kasus accusative. Objek yang langsung. Nah kata et itu ada banyak macamnya. Baik kita akan praktis reading. Ini adalah riwayat. Nah toledot itu bisa diartikan riwayat. Bisa dijadikan generasi. Bisa diartikan silsilah. Tetapi dalam konteks ini tentu saja artinya adalah riwayat. Siapa yang walking around? Noah. Ini adalah binyan hitfael. Resiprokal. Yang dimana dia melakukan perjalanan hidup hithalek dengan resiprokal. Dengan melakukan hubungan interaktif dengan Tuhan. Karena dia resiprokal. Maka disini saya lebih suka diartikan dengan Noah walking around with God. Walking around. Itu akan lebih tepat. Karena itu menggunakan binyan hitfael. Apa itu binyan hitfael? Nah kalau Anda tertarik untuk mempelajari naskah alkitab sastranya lebih lanjut. Anda bisa menuruskannya di STT KUMINI Jakarta. Baik. Kita akan berlatih kembali. Karalu et sifro. Wirid et his letter. Hu akal et halehen. He ate et the bread. Etnya ini dikasih tanda kurung karena memang sejatinya tidak diterjemahkan. Avdu et paro. They serve et pada paro. Kemudian disini ada shemaetim. Shemaetim. Berarti kalian. Kalian telah mendengar. Et. Davar Adonai. You plural. Heard et. Mendengar. Pada apa? The word of the Lord. Jadi bentuk et dalam bahasa Ibrani penting sekali. Oke. Kita akan belajar mengenai satu kata perkata. Elohim yifarek. Othah. Kepada orang kedua maskulin singular. Elohim. Yifarek. Othah. Kepada orang kedua feminin. Elohim. Yifarek. Othah. Inilah pentingnya untuk memahami Alkitab dalam naskah bahasa Ibrani karena sering terjadi loss in translation. Kata the Lord bless you. Yifarek. Yifarekha Adonai. Tuhan memberkatimu. Nah. Kata barak itu berhubungan dengan berek yang berhubungan dengan lutut. Yang dimana dalam perjanjian baru kata memberkati itu divisualisasikan oleh Tuhan Yesus secara nyata. Yang dimana dia memberkati dengan cara menekukkan lututnya. Nah. Kata lutut ini nanti juga berhubungan dengan kata melayani. Nah. Ketika Allah memberkati itu juga dalam artian Allah melayani. Nah. Bagaimana bisa artinya demikian? Nah. Kita harus mempelajarinya melalui wawasan Ibrani. Jadi bukan dari bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Tapi dari bahasa Ibraniya. Dari mana mulanya? Dari kejadian 12 ayat 3. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Dan mengutuk orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di bumi akan mendapat berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Nah. Ini adalah konsep Alkitab. Yang memberkati Abraham. Yang memberkati keturunan Abraham. Jadi berkat ini termasuk kepada keturunan Abraham. Kita juga menjadi keturunan Abraham oleh karena iman kepada Yesus Kristus. Fi'afarka. Dan biarlah aku akan memberikan berkat. Nah. Ini adalah bentuk folitif. Folitif jasif. Biarkanlah aku memberikan berkat. Fi'afarka. Mifarheha. Dia yang memberkati engkau. Nah. Kata barak. Berkat. Itu berhubungan dengan lutut. Nah. Kepada orang yang melayani engkau. Aku akan melayani engkau. Nah. Melayani dalam konsep Ibrani. Itu adalah seperti menekukkan lutut. Nah. Bagaimana Tuhan yang maha kuasa. Tuhan yang maha tinggi itu menekukkan lututnya untuk melayani manusia. Ini divisualkan oleh Tuhan Yesus Allah yang inkarnasi ketika dia membasuh kaki murid-muridnya. Betul-betul Tuhan Yesus menekukkan lututnya. Nah. Ketika Allah kita sudi datang ke bumi. Untuk melakukan pelayanan itu sama seperti Tuhan sedang menekukkan lututnya. Dan itu adalah berkat. Tuhan yang sudi menekukkan lututnya. Dan apa yang terjadi pada pembasuhan itu? Terjadi pada rumah di loteng atas. Yaitu di satu wilayah yang disebut Eseni Quarter. Jadi ada komunitas orang Eseni. Jemaat kumran yang tinggal di Yerusalem. Memang mereka literaturnya ditemukan di buah kumran. Tetapi sebagian dari mereka juga tinggal di satu wilayah khusus yang disebut Eseni Quarter. Nah. The Gate of Eseni ini ada dalam tulisan dari sejarawan Josephus. Jadi interaksi Tuhan Yesus dengan kalangan Eseni itu bisa kita buktikan di kitab perjanjian baru. Ketika Tuhan Yesus mengadakan perjamuan yang terakhir bersama murid-muridnya. Juga ketika dia menampakkan dirinya setelah bangkit dari kematian. Ini adalah unit 22 yang sudah kita belajari. Dan jangan lupa Anda tetap mau belajari vocab dan mengingat kosa-kosa kata yang diberikan. Selamat belajar. Shalom. Selamat menikmati.